Intro Hello guys, hari ini gue bakal main Dopot So Clever Hari ini gue bakal main sendirian, cuma gue bakal kasih tunjuk ke orang gimana rasanya main berdua Kita bakal jadi RWH melawan Shadow di sebelah sini Kita bakal jadi pemain pertama, kita udah siapkan ke 6 dadu Kita bakal balik boxnya seperti biasa Jadi dice tray supaya gak berhamburan kemana-mana Kita siap mulai, ya seperti biasa Coret dulu ronde pertama, setiap pemain dapet re-roll Dan gue bakal coba untuk isi pake tangan kiri sebisa mungkin Walaupun susah, ya seenggaknya kalian tau lah itu lingkaran nanti tinggal dicoret kayak gitu Giliran RWH sebagai pemain aktif, dia bakal kocok dadu Pilih salah satu buat diaktifin, pakai ada yang bagus untuk dia liat Sepertinya gak ada yang terlalu bagus untuk dipake dan sadly kita harus pake re-roll satu-satunya kita di kocokan pertama ini Sorry kalo gue coretnya agak absurd Semoga dapet lebih bagus Yep This is way way better Kita bisa ambil 4 ini Dan mulai di area silver Atau kita bisa ambil 4 Yep, kita bakal ambil 4 warna biru Dan 4 plus 5 itu adalah 9 Kita bakal coba tulis angka 9 disini Yep, that's more like it Dan otomatis 3 nya ini kebuang Dan itu adalah kocokan pertama Bukan kocokan pertama sih ya Dadu pertama Berikutnya adalah Liat kita udah punya re-roll Wow, this is so nice Kita definitely bakal pilih ini 6 warna pink Manakah cara menulis angka 6 di area pink Yep, seenggaknya kalian tau lah itu angka 6 pokoknya Dan sebagai hasilnya Dadu warna kuning dan silver itu bakal buang Cuma gak apa-apa Sisa 1 dadu dan itu adalah dadu putih Flexible Dia bisa ditaruh dimana aja Angka 2 Kalo sampe dadunya agak jelek kayak gini Kita definitely gak mau taruh disini Gak mau taruh disini Kita bakal taruhnya di area kuning aja ya Kayaknya kita bakal mulai disini Yep That's it Sekarang kita udah selesai Kita gak punya extra die So gilirannya shadow sebagai pemain pasif Dia boleh pilih salah satu dari dadu-dadu ini Buat diaktifin Dia gak terlalu mau Angka kecil di hijau Atau angka silver Karena inget Kalo pemain pasif pilih silver Dia cuma coret 1 angka doang So dia bakal Apa Pilih angka 4 itu Dan dia bakal coret right in the middle Like this That's it Karena udah gak ada lagi yang bisa Pilih extra die Sekarang adalah Giliran shadow sebagai pemain aktif Lanjut Angkanya gak terlalu bagus Cuman Yap Ini Senggaknya yang sedikit lebih bagus Dia bakal taruh ini di area Biru 2 plus 5 7 Bukan angka yang cukup tinggi Cuman senggaknya gak Terlalu rendah juga Dia bakal Taruh dadu ini Satu buat kita Which is not really helpful Dan itu adalah dadu pertamanya Berikutnya Ini cukup bagus Masa kita mau pilih 5 lagi ya Janganlah Kita bakal ambil angka 2 Because Why not Dan bakal Di area kuning Ya kita bakal mulai disini Sedikit berbeda Dari Sorry shadow Gue bakal bilang kita Yang manapun juga sih ya Karena Gue kinda control dua-duanya Cuman shadow bakal Lebih suka disini Dia pengen berbeda lagi Ibaratnya dari kita Kocokan terakhir Hmm Angkanya gak terlalu bagus Sorry Ini satu ya 2, 1, 3 Dia gak suka itu Jadi Sadly dia juga harus Pakai re-rollnya Kocok ulang That's not helpful Cuman senggaknya Yang terbagus adalah Yang ini 4 sama 2 Yaitu 6 Dan dia dapat return Jadi walaupun dia pilih Dadu tinggi Nanti-nanti Dia bisa kembalikan lagi So Udah pemain Si shadow gak punya extra day Buat diaktifin So kembali ke kita Kita optionally Sebenernya boleh pilih Salah satu dadu ini Kalau kita gak mau Juga gak apa-apa Cuman Why not Kita bakal pilih Definitely gak mau yang warna Pink karena itu rendah Atau warna hijau Kita Ya bakal pilih yang Silver Kita bakal coret yang Pink I guess Karena ingat dadu silver itu Boleh jadi warna apa aja And That's it Itu adalah Ronde pertama Semua Kedua permainya Udah jadi permain aktif So Kita bakal coret Terakhir berikutnya Finally Dapat Plus satu Extra day Gitu juga dengan ini Gue bakal linkerinnya Agak absurd Seperti biasa Yap Sedikit lebih bagus Ada dari sebelumnya Kembali lagi Ke RWH Sebagai permain aktif Ups Dapat angka 6 Apakah ada yang bagus Pengen sih sebenarnya Pilih yang ini Tapi itu bakal membuang Satu sama dua ini Kepilihan perak Dan I guess Karena kita udah gak punya Reroll Kita gak punya pilihan lainnya Karena kita gak pengen aktifin Dua dadu ini Taruh disitu So 3 plus 5 adalah 8 That's not bad Kita bakal gambar dua lingkaran Biar dia 8 Terus kita dapat return So sebenarnya kita bisa Kembaliin dadu ini Kembali buat dikocok Cuman Not necessary Karena Seenggaknya masih ada putih lah Itu fleksibel Kocok Dan kocokan terakhir Gua gak ada manipulasi apa-apa Kalian lihat ya Gua kocok ya Kita bakal pilih Angka 6 ini Definitely Untuk jadi Bisa di Gak bisa lagi disini Yap Kalau angka tinggi Kayaknya bisa disini Atau disini Kayaknya kita bakal mulai Di baris hijau aja Jadi 6 x 2 Itu adalah 12 Can I write that Yap Perfect Dan sekarang Kita bisa pakai ekstraday Untuk aktifin ini lagi Why not Kita bakal pakai itu So kita bakal taruh 6 ini di Pink sekarang Dan itu cukup tinggi So sekarang Pemain pasif Yaitu shadow Boleh memilih salah satu Di antara Dadu-dadu ini Dan sekali lagi Kayaknya kondisi yang sama Yang terjadi sama kita Sekarang terjadi sama shadow Dia gak mau pilih dadu ini Dia gak mau pilih dadu ini So dia bakal pilih ini Dia bakal coret yang hijau mungkin Yap Why not Dan Dia boleh pakai Dadu ekstraday ini Buat aktifin yang ini Dan dia bakal melakukannya Dia bakal copy yang nomor 6 ini Dan dia bakal isi di area pink Karena That's the best Way to spend Number 6 Dan itu adalah kita sebagai Pemain aktif Sekarang shadow bakal jadi Pemain aktif Dia bakal kocok semua dadu Angka satunya Sangat banyak Dan angka satu yang terburuk Yang bisa didapatkan Sayang sekali Dia gak bisa re-roll Itu dia masalahnya Cuman What else can he do Yep Asset as it is Dia bakal pilih dua ini Di area silver Dia boleh coret area manapun Dia bakal coret area ini Dan sebagai hasilnya Dua dadu ini bakal ditaruh Piringan perak So satu hijau dia dicoret Sayang sekali Dia sebelumnya bisa mutusin Buat coret yang lain Cuman dia pilih coret hijau Sekarang dia juga coret yang warna pink So that's Yeah Not the best But It could be worse Like this I guess Well gak sih Dia bisa pilih yang ini 3 sama Oh 3 sama 2 jeninya 5 Taruh disini Dia dapet kuning dimanapun Dia bisa aja lingkarin ini Supaya dapet bonus kuning Cuman dia pengen angka yang tinggi Karena itu yang susah untuk dikocok Dia bakal lingkarin angka 5 Dan Apakah dia pengen return Salah satu dari dadu ini Kayaknya gak sih Kuning juga sebenarnya Cukup fleksibel Karena semua angka saat ini Masih terbuka Dia bakal save returnnya ini Sampai dia memerlukannya Bener-bener Yeah That's what I thought Dia bakal ambil satu kuning Definitely Lingkarin disini Dan Finally dia dapet Re-roll Jadi dia gak punya Extra day Buat aktifin apa-apa Aduh Dia kasih kita Angka-angka kecil semua Cuman Lucky for us Kita udah Isi angka 12 disini So kita pengen angka kecil Dan happen to be ada satu Hijau disitu So Satu kali dua adalah dua Bisa keguat Angka dua Yap Itu adalah angka dua Kita dapet Re-roll Kedua Dan kita Dapet jumlahnya adalah Pengurangannya adalah Sepuluh Ya kalian liat lah itu Angka sepuluh Pokoknya Kita gak bisa aktifin Dada apa-apa lagi So that's it Untuk ronde kedua Kedua pemain udah jadi Pemain aktif Kita masuk ronde ketiga Kita bakal dapet Return Dan yang ini Juga dapet Return kedua So kembali lagi Kita jadi pemain aktif Mengocok ke 6 dadu ini Seenggaknya kita udah punya Re-roll sekarang Let's see what will happen This is really That Except Gue pengen Ambil Satu ini Supaya Jadi 6 Yap Gue rasa why not lah Daripada gue Waste Re-roll Jadi 1 plus 5 adalah 6 Gue bakal tulis 6 Can I do that Yap Terus kita boleh dapet Area kuning Kayaknya kita Susah dapetin Angka 6 di kuning Jadi kita bakal Kelingkarin area itu Let's see Gak ada dadu yang kebuang Ke piringan perak Kocok lagi Wuh Kali ini angkanya cukup Merata semua 3-3-3 Apakah 3 membantu Di area biru Kurang Karena 1 sama 3-4 Dan itu udah Tergolong rendah Kita belum mau rendah-rendahin dulu So Pilihan kita adalah Definitely gak hijau So Yap Ini adalah yang paling fleksibel Kita akan pilih warna itu Kuning Kayaknya belum saatnya kita Isi di area biru So kita bakal save ini Sampai bener-bener udah keprepet Angkanya terlalu rendah So kita bakal mulai disini 3 Dan untuk kocokan terakhir Yap Why not Kalau ada angka tinggi Di pink Kita bakal ambil itu Karena Ini juga udah kocokan terakhir Sisanya bakal disitu Dan ini Angka berupa 5 Kita dapet Re-roll So kita bakal lebih fleksibel Untuk berikutnya nanti Dan inilah yang tersisa Untuk dipilih oleh shadow Pak ada yang bagus Biru ini sangat jelek Karena 1 sama 1 2 Dan itu bakal bikin Daerah ini jadi lebih susah 2 di area hijau Juga gak terlalu membantu Dan ya Satu-satunya opsi Sekali lagi yang tersisa Adalah silver Dan ini sangat buruk Karena sebagai pemain Pasif dia cuman coret Satu area But It's still point lah Maksudnya Gak ada yang punya extra die Buat diaktifin So that's it Kita sebagai pemain aktif Sekarang shadow Bakal jadi pemain aktif Sayang sekali 2 sama 4 Dia udah gak bisa isi lagi disini Dan Apakah ada yang lebih bagus Dia bisa Pilih 3 yang manapun Karena dia bisa Kembalikan dadu putih ini Kesini lagi So I think Dia bakal ambil 3 ini Untuk lingkaran disini Dan dia mendapatkan Bonus kuning Dia bakal pakai Untuk lingkaran angka 6 Karena ya sama seperti kita Dia merasa Itu sangat susah Untuk didapatkan Dan sebagai hasilnya Dadu putih ini Bakal dibuang Tapi akan segera Dibawa kembali Dengan return So that's it Untuk Kocokan kedua Sekali lagi Dapat birunya 6 And that's not Really helpful Apakah kita Pengen kocok ulang Apakah mereka Mengen kocok ulang Atau gak perlu ya 2 Ya why not lah Mereka bakal ambil 2 ini Supaya bisa Dia bisa lingkaran ini Cuman dia pengen Dapetin poin juga Jadi dia bakal corat So untuk kocokan terakhir Sayang sekali Tadi 6 pink ini Gak bisa dipertahankan Mungkin nanti di Serial ketiga Ada yang bisa Mempertahankan dadu ya Oh Tapi seenggaknya Dapat Angka yang cukup tinggi Di warna pink So that's nice Dia bakal tulis 5 disitu Dan sadly Dia menyisakan Angka yang cukup tinggi Buat kita Ya tapi Itu biru sih Jadi gak terlalu membantu So taruh disini Definitely gak mau 1 di hijau Kita juga gak mau 6 Gak bisa bahkan taruh 6 So satu-satunya opsi adalah Area silver Angka 4 Kita mau coret Yang mana Kita coret yang ini aja Seenggaknya kita coret Sesuatu lah So that's it Gak ada yang punya Strada lagi buat diaktifin Itu adalah Akhir dari ronde ketiga Sekarang masuk ke ronde keempat Adalah yang paling dinantikan Karena Bisa isi area manapun Dengan angka berapapun Kita bakal mulai dari kita dulu ya Kita bisa Disini Disini atau disini Kayaknya dapetin angka 6 Di hijau juga cukup susah Jadi kita bakal Isi area hijau Itu adalah 6 kali 2 Jadinya 12 Dan Untuk Shadow Ya kebetulan dia juga sama Dia bahkan belum mulai sama sekali Di area hijau Jadi dia bakal masukin 6 6 kali 2 adalah 12 disitu So Ya Sama lah Sekarang kita bakal jadi pemain aktif Angkanya kecil banget Asli Cuman ini satu hal bagusnya Ini 6 nya banyak Jadi kita kalau Pilih 5 silver Kita gak buang Aduh Tapi sayang banget Kita pilih 5 silver Satu Pingnya ini udah kecoret Jadi apakah kita mau melakukan hal itu Atau enggak Kita bisa Kita bisa return sih Jadi kita bisa pilih Angka yang agak tinggi disini Ya kita udah keburu pilih 6 buat disini So that's not helpful That's not helpful That's not helpful Yap Apakah kita mau kocok ulang Beneran maksudnya Yap Haduh Asset as it is Kita kayaknya bakal kocok ulang Karena Mungkin kita bisa dapat hasil yang lebih maksimal Daripada ini Seperti misalkan yang Well Yap At least kita bisa pilih Dadu silver ini Jadi kita bisa coret 5 silver 3 kuning Dan 2 pink Dan itu sama bencoret Gue bakal coret 5 pink Terus 3 kuning Dan 2 pink That's nice Kita bakal taruh disini Apakah kita pengen mengembalikan dadu ini kesini Kayaknya belum perlu Kita masih punya 3 dadu Dan ada putih So we're still safe Kocok ulang lagi Wuuu Dapat angkanya cukup tinggi Para itu cukup bagus untuk melakukannya Yap Atau enggak ya Kita bakal ambil ini Buang ini Untuk di area Pink Jadi Karena Angkanya lebih tinggi dari 3 Kita dapat bonusnya Yaitu Return Ya dan karena kita udah gak punya dadu Kita bakal kembalikan sesuatu Kayaknya yang paling fleksibel adalah kuning Dan kita mau Simpen beberapa return kita Untuk nanti So kita cuma tarik balik satu dadu Dapat angka 4 That's Nice Kita bakal isi disini aja So kita dapat bonus rubah Dan yang tersisa Untuk shadow Adalah dadu-dadu ini Which is not helpful at all Karena 2 ini gak bisa membuat apa-apa 4 juga gak bagus Satu-satunya yang bisa adalah 2 And why not Dia gak bisa berbuat apa-apa Minimal dia harus Pasang 1 Dan ini kebetulan Require minimalnya adalah 2 Dia dapat bonusnya Re-roll So that's it Belum ada yang punya extra die Sejauh ini Bahkan udah ronda keempat Masing-masing kita Baru punya 1 doang So Kocok untuk shadow sekarang Bukan ada yang bagus 1 kuning Dia bisa dapat point Di 1 Atau dia bisa pilih area lain Kayaknya area lain gak ada yang bagus Jadi dia bakal pilih 1 Dia pengen simpen re-rollnya Sekali lagi Sampai saat-saat Bener-bener diperlukan nanti Oke Kocok dadu Uh Angkanya cukup tinggi semua Dan Ini 6 ya Tadi kalian saksi Kayaknya dia Pengen pilih 5 silver So that means Dia bakal coret 5 warna apapun Dia bakal coret 5 pink Karena itu adalah area terbawah Yang udah cukup jauh Dia boleh coret 4 warna apapun Ya definitely Dia bakal lengkapin disitu Dan 3 pink Sayang sekali udah Coret But that's okay Karena dia bakal segera Tarik balik Putihnya ini Buat dikocok ulang Lebih fleksibel Dulu Maka ada opsi yang bagus Definitely bukan yang ini Yap Kayaknya Gak ada salahnya Si shadow bakal pakai re-roll Satu Yap Ini adalah satu yang terbagus Dia bakal taruh disini Satu kali dua adalah dua Dia dapet re-roll Dan coretnya jadi 10 Dan inilah yang tersisa Dia menyisakan angka yang cukup tinggi buat kita So that's nice But definitely gak bisa yang warna biru Dan yep Pas ini adalah angka 4 Dan minimal requirement disini adalah angka 4 Dia bakal tulis angka 4 disitu Because why not Dia dapet bonus plus 1 Extra die Dan dia bisa pakai untuk aktifin yang manapun Untuk kedua kalinya Cuman kayaknya saat ini belum terlalu diperlukan Jadi Kita mendingan simpen Extra die ini buat Nanti-nanti lah ya So that's all Kedua pemain udah jadi pemain aktif Kita bakal masuk ke ronde kelima Dimana gak ada bonusnya Cuman ya kita udah dipersiapkan Lebih dan lebih lagi Untuk bisa Mendapatkan banyak poin Melalui rantai-rantai yang panjang disini Kembali lagi kita sebagai pemain aktif Apakah ada yang bagus Angkanya cukup tinggi semua sih Dua Apakah ini membantu Enggak Karena walaupun di area silver Dua pink pun udah dicoret Cuman ini cukup tinggi Gue gak terlalu pengen buang Kayaknya ambil inilah Ini yang paling bagus Kita bakal ambil Empat kuning Kita lingkar disini Dan otomatis kita langsung Dapat bonus kuning Kita bisa pakai buat manapun Ya why not Kita bakal disini Kita dapat bonus pink Dan yang keping itu bisa Isi angka berapun Kita bakal isi angka enam Ya ini agak wasteful sih ya Karena disini Kita bisa dengan budaya Dapat angka rendah Cuman kayaknya dari tadi Gak dapat-dapat Jadi kita bakal Isi disini Satu kali satu Yaitu satu Jadi perbedaannya adalah Sebelas Kita dapat bonus Biru Dan yang kita definitely Pengen tulis angka yang sama disitu Wow Seperti yang gue bilang Kita bakal punya banyak rantai disini Itu adalah dari satu Menghasilkan banyak sekali Berkah Gak tau lah namanya apa Coretan Tilting Gue bakal kocok ulang yang pink aja And It's not good At all Perkah Dengan bagus disini Oh Bagus kok ini Gue bakal ambil dua Putih Buat dijadiin area biru So dua plus empat adalah enam That's what we need Kita perlu angka enam Dan kita dapat Extra die So far everything Looking pretty good for us Gak bisa ini Sayang sekali Karena kita udah sampai di angka enam Tiga Tiga Satu Pakai ini saatnya kita Re-roll Yap Yaudah Daripada kita Dapet sesuatu yang Gak terlalu kita suka Kita bakal pakai re-roll That's more likely Cuma sekarang kita perlu angka enam disini Kita bisa Keep pushing di hijau Siapa tau kita dapat Yap Why not Kita bakal ambil enam hijau Kali ini Enam kali tiga adalah Dela apeng belas Ups Kita bakal cari nanti disini In the meantime Kita dapat return Dan ini ditaruh disini semua Pertanyaannya Apakah ada yang mau kita pakai ulang Karena kita punya dua Extra daya Enam gak terlalu bagus disini Dua Dua bisa kita pergi dimanapun Ya Daripada gak kepake Kita bakal pakai sekarang Salah satunya Dua Untuk di area kuning Kita bakal cari salah satu dua Ini minimal kita dapat poin lah Kayaknya extra daya yang berikutnya Kita bakal simpan Saat nanti benar-benar diperlukan Karena Ini walaupun angka tinggi Gak terlalu berguna juga So kembali ke Si shadow Dia gak mau Cuma satu dan itu Dan ini gak bisa So opsinya dia adalah empat Dia dapet return And that's it Sekarang shadow bakal jadi Pemain aktif Angkanya sangat tinggi semuanya Ya selagi masih ada Dia bakal ambil itu dulu Karena minimalnya empat Dan itu dalam empat Dia dapet extra day Untuk dipakai nanti Di akhir gilirannya Kalau dia mau Ayo dapet yang tinggi Atau sangat rendah Satu Dia udah gak bisa coret lagi Satu disini Dia bisa coret satu di Biru sih ya Jadi satu plus tiga dalam empat Dia tetap Dia makin menurun Dan that gets Scary Takutnya dia gak bisa Isi-isi lagi nanti disini But we'll see lah Dapet angka yang tinggi Gak terlalu tinggi Tapi kita dapet angka 4 Di kuning Why not Kita bakal lingkarin yang ini Kita dapet rubah Dan kita dapet pink Di pink itu Kita bisa isi angka berapa Kita isiin 6 Dapet bonusnya Kita definitely bakal isiin 6 juga 6 x 2 adalah 12 That's it Disini Ini disini Dan sekarang apakah si Shadow pengen memakai ulang Salah satu dadu ini Sepertinya ya Dia bakal pake Satu ini walaupun kecil Tapi dia memerlukannya disini Dan dia 12 x 1 adalah 11 Dia dapet Angka berapa pun di biru Dia bakal isi definitely yang keempat Dan dia dapet Extra daya Yang bisa dia langsung pake juga Atau enggak Sepertinya dia pengen simpen itu Sampai nanti di ronde terakhir Siapa tau bener-bener memerlukannya Sekarang Balik ke kita Apa kita Ya kalo bisa sih Pilih salah satu ya Kita gak mau pilih yang warna biru Karena itu sangat rendah sekali Kayaknya 2 gak terlalu parah Buat ditaro disini ya Karena considering Kita juga udah dapet 18 di awalnya So ya Why not Kita bakal ambil yang 2 ini 2 x 3 adalah 6 Dan 18 kurang 6 pun masih tinggi Yaitu dapet 12 point Dan apakah kita mau pake extra daya Untuk mengkopi salah satu dadu ini Kayaknya belum saatnya Atau mungkin Mau ya lingkarin disini ya Enggak lah Nanti aja Siapa tau di ronde terakhir Dapet sesuatu yang bagus So that's it Kita masing-masing mau simpen Extra daya untuk di ronde terakhir Karena sekarang adalah Ronde terakhir Dan kita akan lihat setelah ini Siapakah yang lebih pintar Dari lawannya Balik ke kita Sebagai pemain aktif Uh Dapet angka tinggi Langsung di awal Kayaknya dia langsung pengen aja Karena dia gak bakal Pake return itu nanti Dia bakal ambil ini Definitely Semuanya ini bakal Kebuang ke piringan perak Cuman dia bakal ambil Balik minimal 3 nanti Dia bakal taro disini Karena itu yang terbaik Yang dia bisa taro Dia dapet di kuning Dia bakal Lingkarin disini ya guys Supaya dia Dia dapet plus 1 Dan dia dapet Area biru Area biru dia bakal Tulis angka 6 Uh Dia sangat bagus kali ya 6 semuanya disini Dia dapet re-roll Dan That's it Rantainya cukup panjang Dan cukup membantu dia Dan dia bakal pake Returnnya Definitely Tiga-tiganya Karena Why not Ini adalah ronde terakhir It's not like He's gonna need that Kayaknya hijau bakal dibiarin disitu Karena gue udah gak terlalu membantu Itu bakal tarik balik ini Ini Dan Kayaknya Silver mungkin Yup Why not Oke untuk kocokan kedua Inget punya re-roll yang bisa dipake Tapi ini angkanya sama Jadi That's good Di area biru udah gak bisa Ini bisa disini ya Biar dapet bonus rubah Yup Atau gak kita ambil ini dulu lah Lihat siapa tuh dapet bagus Kita bakal coret salah satu angka 4 disini Minimal kita udah coret 2 space lah disitu Dan dapet 4 lagi Oke Kita kayaknya di area silver ini Miskin banget ya Cuman Kayaknya ini gak terlalu menghasilkan banyak point Ya But somehow Tetap point lah Karena area terendah kita adalah nilai rubah Dan kita gak mau area terendah kita Terlalu rendah juga Jadi kita bakal ambil ini di area silver Kita coret yang ini Dan Sebagai asetnya kita buang 2 silver Jadi 2 warna apapun Kita bakal coret yang ini Cause why not Sekarang apakah kita mau pake extra die Definitely Kita bakal copy yang 6 ping itu Kita dapet bonus rubah Terus kita bisa pake extra die lagi Atau kita bisa simpen buat nanti Siapa tau bener-bener diperlukan Yup Kayaknya that's what we're gonna do Kita bakal simpen So sekarang kembali ke shadow Dia gak bisa pake 3 ini Sadly Dia gak bisa pake 2 Dia bisa sih pake 2 Dan kayaknya cuma itu doang Bisa dipake yang bisa maksimal Jadi dia bakal ambil yang 2 Dia coret disini Dia bisa pilih extra die Dia bakal ambil yang Angka 6 ini Dia dapet bonus warna kuning Dia bakal lingkarin disini Dia dapet Extra die Plus area biru Yang sudah cukup rendah Dia dapet re-roll Satu lagi re-roll dimana Oh disini Apakah dia pengen Menekannya lagi Sepertinya dia pengen simpen Karena abis ini kan dia masih jadi Pemain aktif juga Jadi That's it Dia gilirannya udah selesai Dia bakal jadi pemain aktif sekarang Pemain aktif untuk terakhir kalinya Di permainan ini Satu gak bisa lagi sudah Dan 5 Kayaknya why not Dia punya re-roll banyak kok Atau dia mau pake 5 ini ya Buat coret Oh ya That's That's not the best But it's Not worse It's not bad juga Dia bakal ambil 5 ini So sebagai hasilnya 3 dadu ini bakal dibuang ke tray So pertama-tama dia bakal coret 5 warna apapun Yang ini 2 pink udah dicoret Satu kuning dan satu biru itu adalah Apa Sisa yang belum dicoret di kolom pertama So that's nice Dia bakal coret ini Dan ini Dapat Extra dye yang bisa dia pake nanti In the next Apa Of time Dia bakal rocok ulang sisanya Eh Gue lupa Ini tadi 3 dadu kan kebuang ke piramberan Dan gue masih ngerti ini 2 pink Satu Biru dan satu kuning Dan kita Si shadow definitely bakal tarik salah satu balik Dan yang paling fleksibel Seperti yang dibilang adalah Kuning Atau pink Karena pink udah mulai rendah lagi Dia bakal ambil kuning ajalah We'll see how it go Jok Uh 2 Bisa dimana Oh Dia bakal taruh di area biru 2 plus 1 adalah 3 Dia dapet pink Dan dia bakal tulis disini 6 Dapet bonus rubah That's it Kocok ulang yang terakhir Dia bisa kocok ulang sebanyak apapun yang dia mau sih Kalau dia pengen dapetin angka Kayaknya dia gak bakal menekan di hijau lagi Dia bakal Coba mendapatkan yang terbaik di area kuning And that's not good Dia bakal re-roll Dapet 3 Yap Seenggaknya dia bisa conget salah satu disitu Dan inilah yang tersisa untuk kita 4 Hijau 2 Pink Dan 1 biru 1 biru kayaknya cukup membantui Karena ini udah akhir permainan Jadi kita bakal ambil itu Eh Tapi sebelumnya Apakah Si Pemain Si Shadow Pengen aktifin dadu ini Karena dia punya 2 extra deadan Ya Why not Karena ini adalah ronde terakhir Jadi dia gak bakal dapet gila yang lagi Dia bakal pake Definitely 1 Dia bakal ambil yang 3 ini Untuk coret yang ini Karena semakin banyak coretan di Area kuning Semakin bagus Dia bakal pake 1 lagi buat Yang mana yang menghasilkan lebih banyak poinnya Di area biru kayaknya ya Karena di area pink gak bisa dapet angka yang menghasilkan bonus Area hijau udah menyerah Yap Satu-satunya yang bagus adalah area Biru Jadi dia bakal pake itu lagi Balik yang A3 lumayan 36 poin Dan dia udah memaksimalkan semuanya yang ada Dia udah selesai beneran di permainan ini Sekarang Balik lagi ke kita Seperti rencana awal Sebagai Apa Privilege kita buat ngambil salah satu di peringatan perah Kita bakal ambil yang warna Biru 1 plus 2 adalah 3 Kita bakal tulis 3 disini Dan sebagai hasilnya kita dapet Bonus pink Kita bakal tulis angka 6 disini Dan sebagai bonusnya kita dapet Coretan di silver Kita kayaknya udah gak ngejar bonus lagi Kita bakal Mulai fokus Penuhin aja disitu Dan kita Punya satu Extra daya lagi yang bisa Dipake buat Yang ini Nambah 8 poin Yang ini Nambah 11 poin Kita perlu menekan Lebih lagi di area kuning Karena inget Kita gak pengen area tebur Kita terlalu buruk And that's it Kita udah melakukan semua yang kita bisa lakukan Sekarang saatnya Masuk ke scoring Dan membandingkan score Satu sama lain Oke mulai dari kita dulu ya Di area silver Kita gak terlalu banyak sih Kita dapet 2 Itu 4 poin 1 itu cuma 2 poin Dan yang ini Yang paling bawah yang paling banyak 1, 2, 3, 4, 5 Itu adalah 16 poin Jadi 16 plus 4 plus 2 Itu adalah 22 poin Terus di area kuning Kita coret 3 lingkaran 3 space disitu So Kita dapet 21 poin Seenggaknya ini lebih bagus Daripada ini Terus di area Biru Kita dapet 28 poin Di area hijau Ini cukup banyak Ini 10 plus 11 plus 12 Itu adalah 33 Terus di area pink Ini yang sangat banyak Kita hitung angka 6nya dulu ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Berarti 6 x 7 42 42 tambah 5 adalah 47 47 tambah 4 adalah 51 Finally kita hitung jumlah rubah Kita cuma punya 1 2 Sebenarnya mungkin tadi ada Ada alasan kita mau kesini Cuma buat dapet bonus rubahnya Cuma Ya Kita cuma dapet 2 Nilai terendah kita adalah 21 So hasilnya adalah 42 Setelah di total Poin kita adalah 197 Wow Itu gak terlalu tinggi ya Cuman ya kita bakal lihat Dibandingkan dengan si shadow Kayak apa Mulai dari area silver Dia sedikit lebih bagus dari kita Dia di 2 baris pertama Cuman 1 Jadi dia dapet 2 dan 2 Disini Dia ada coret 3 Jadi dapet 7 poin Di yang terakhir Dia dapet 5 Yaitu 16 Jadi 16 plus 7 itu 23 23 plus 2 plus 2 Itu adalah 27 Ya Lebih bagus dari kita Lanjut ke area kuning Mereka juga lebih bagus dari kita Karena mereka coret 4 space 1, 2, 3, 4 Itu adalah 36 poin Dan untuk area biru Mereka juga lebih bagus 36 juga Dan untuk di area Hijau Mereka lebih buruk dari kita Cuman ada 21 poin disitu Dan untuk di area Pink juga mereka Lebih Sedikit lebih buruk dari kita Kita mulai dari 10 20 ya 28 28 28 plus 11 itu adalah 39 Ya Gak setinggi kita Cuman tetap tinggi juga Finally untuk bonus rubah Sama kayak kita Bahkan di 2 tempat yang sama Dia punya 2 doang Dan di kali poin terendahnya Juga 21 Bedanya kita di area kuning Dia di area Hijau Jadi 2 kali 21 Itu adalah 42 Dan setelah di total Wow Wow Bedanya tipis banget ya Memang kita di beberapa bagian Ada lebih tinggi Satu sama lain Tapi ada juga lebih rendah Satu sama lain Si Shadow menang dengan 201 poin Kita juara 2 dengan 197 poin Wow Itu beneran Gue gak nyata bakal Sedekat ini perbedaannya Tapi ya begitulah Kalian udah ngeliat Gimana rasanya main Doppel So Clever Mau berdua Bertiga Berempat itu Masing-masing itu Ada keunikannya sendiri Karena jumlah rondanya juga Berbedakan Dan strateginya Tetap sama kita Harus pintar Memanipulasi dadu yang ada Supaya bisa menang Melawan-melawan kita Dan that's it Kalau sampai masih ada pertanyaan Mengenai game ini Kami boleh post ke main ball Gue akan jelasan semaksimal mungkin Tapi sekian dulu dari gue Untuk video ini Semoga ini membantu kalian Mengerti bagaimana cara mainnya Bye Sampai jumpa di video berikutnya Keyboard Gaming Sampai jumpa di video berikutnya